Halo semuanya hari ini aku mau review cheesy chicken dan juga fried toboki nya nih teman-teman nah ini tanpa filter sama sekali dan kelihatan banget ya kuning-kuningnya uh dan ini enggak manis teman-teman alias guri-guri asin gimana gitu kan nah ini belinya dimana ini beli di cam cam chicken nah disini aku pesen lewat grab ya teman-teman dan di yang Green Lake City Oke langsung aja ya kita bakal review bareng-bareng sebelum aku mau kasih tau nih teman-teman harganya berapa sih jadi ini harganya nih harga cheesy chickennya Rp100.000 sebenernya lebih dari harga ini sih teman-teman karena di grab food lebih mahal ya kan terus fried toboki nya itu kalau nggak salah sekitar Rp18.000 nih terus bisa pakai promo-promo ya kan nah harganya segini deh teman-teman jadi isinya itu sekitar 8 biji harga 8 harganya Rp100.000 kita langsung coba aja ya kita review bareng-bareng oke oke kita sekarang bakal review ya pertama aku akan cobain dulu ayamnya nih teman-teman jadi ayamnya tuh ada sekitar 8 potong jadi potongannya lumayan gede-gede nih anggak ini jadi bumbunya tuh meresap banget teman-teman tapi emang waktunya agak lama sih jadi aku pesen itu kayak hampir berapa menit ya mungkin hampir satu jam kali ya tuh jadi dagingnya kita lihat apakah enak atau tidak ya wooo jadi kayak setengah ekor ayam bener-bener ayam teman-teman jadi nggak pakai dia masih ada ininya ya tulangnya ya bumbunya meresap banget sampai ke daging terus juga dia keju tapi nggak yang manis kejunya bener banget kejunya enggak manis jadi keju asin ada harga ada barang sih Hai bumbunya masa banget jajinya kayaknya bakal lebih enak lagi kalau itu dicampur sama sambal teman-teman Hai jadi disini dia bukan cuman ada jualan toboqi goreng tapi dia juga jualan kimchi dia juga jualan berbagai makanan Korea gitu kan yang kangen ke Korea bisa makan ini aja sih langsung bumbunya enak banget teman-teman meresap banget jadi dia tuh ada apa ya campuran juga bawang putihnya dia juga manisnya juga nggak manis sebenarnya kayak agak creamy tapi krimnya creamy enak ya yang nggak bikin enak nah jadi potongannya lumayan banyak lumayan gede-gede toh kita sekarang cobain toboqi nya toboqi goreng kuning banget ini wuh toboqi nya tidak keras wangi banget creamy banget teman-teman toboqi nya nggak keras sama sekali wangi ini banget dan enaknya sih sebenernya di bumbunya sih bumbunya itu dia jago banget teman-teman bumbunya itu jago banget dan bumbunya itu sampai gini lah meresapnya tuh sampai ke tulang-tulang kuning ini aku nggak pakai filter ya teman-teman jadi ini kuningnya kuning banget enak ya teman-teman hmm chusy nya pas banget sih nggak bikin enak sama sekali toboqi nya itu enak banget Gak keras Gak yang terlalu lembek-lembek banget juga Pas banget Bumbunya itu bisa aku bilang 9 dari 10 sih Harga ya oke lah ya Gak terlalu yang mahal banget Gak terlalu yang murah juga Tapi emang ada harga ada barang sih temen-temen Ada kualitas lah Oke temen-temen thank you yang udah nonton review ini Ada ini juga Jadi ayamnya tuh dia potongnya tuh 8 potong gitu kan Tapi bentuknya emang lumayan gede Ini setengah ekor bener-bener setengah ekor Mantap banget Bubunya juga Ada kayak basil-basilnya gitu Kuning banget ya Jadi rekomen banget Ini bener-bener kayak di foto temen-temen Kayak penipuan-penipuan yang kadang di fotonya bagus Di aslinya tuh jelek gitu Ini enggak Ini persis banget kayak di foto Oke temen-temen Thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya Thank you Bye-bye 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 Bye-bye